Hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu bapak dan sahabat-sahabat oase rohani katolik yang terkasih salam jumpa. Saya Romo Patrick Selamudidodo, imam diusisan keuskupan Agung Jakarta. Semoga hari ini kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan sukacita yang berlimpah. Marilah kita hening sejenak, kita berdoa, kita ingin mensyukuri rahmat Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah tertunggal Maha Kudus, Bapak Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas berkat yang kau curahkan kepada kami. Terangilah senantiasa budi dan pikiran kami untuk senantiasa terbuka terhadap firmanmu. Tidak cukup hanya mendengarkan, tetapi kami yang telah kau beri segalanya ini untuk juga memberikan sukacita itu kepada orang lain. Atas durungan Roh Kudus pula, Santa Teresia yang kami peringat di hari ini telah menunjukkan kepada kami jalan menuju kesempurnaan. Semoga budi dan pikiran kami selalu dibimbing oleh ajarannya dan hati kami dikobarkan oleh keinginan akan kesucian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat wasserohanai katolik yang terkasih, seperti kita ketahui hari ini tanggal 15 Oktober, kita memperingati Santa Teresia dari Avila. Bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ephesus, bab 1 ayat 1 sampai dengan 10. Dari Paulus Rasul Kristus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Ephesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengharuniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercelah di hadapannya. Dengan kasih Allah menentukan kita menjadi anaknya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita dalam dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darahnya kita telah memperoleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karuniannya yang ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan, kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan hari ini dari Masmur bab 98 ayat 1 dilanjutkan ayat 2 sampai 3 AB dilanjutkan dengan ayat 3 CD sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 6. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatnya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatnya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak sorelah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatnya. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangka kalah yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatnya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya melalui aku, orang sampai kepada Bapak. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tak kalah duduk makan di rumah seorang farisi. Yesus berkata, Selah kalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Abel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara misbah dan rumah Allah. Bahkan, aku berkata kepadamu, Semua itu akan dituntut dari angkatan ini. Selah kalah kalian, hai ali-ali taurat. Sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli taurat dan orang-orang farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat oase rohani katolik yang terkasih, Marilah kita hening sejenak, kita ingin meresapi sabda Tuhan, agar sabda Tuhan berakar di dalam hati kita. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat oase rohani katolik yang terkasih, seperti yang kita ketahui, hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Teresia dari Avila, sosok mistikus besar di dalam gereja kita. Teresia dilahirkan di Avila, Sepanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Sebagai seorang gadis kecil di rumah keluarga yang kaya, Teresia dan kakaknya Rodrigo suka sekali membaca riwayat hidup para kudus dan para martir. Bagi mereka, tampaknya menjadi martir adalah cara mudah untuk dapat pergi ke surga. Oleh karena itu, kedua anak tersebut secara diam-diam, berencana untuk pergi ke tanah bangsa Mor. Sementara mereka menapaki jalan, mereka berdoa agar mereka boleh wafat bagi Kristus. Tetapi, mereka belum lagi jauh dari rumah ketika mereka bertemu dengan paman mereka. Seketika itu juga, sang paman membawa mereka pulang ke pelukan ibu mereka yang sudah sangat teramat cemas. Kemudian, anak-anak itu bermaksud untuk menjadi pertapa di pekarangan rumah mereka. Rensana ini pun tidak berhasil juga. Mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak batu untuk membangun gubuk mereka. Santa Teresia sendirilah yang menuliskan kisah masa kecilnya yang menggelikan ini. Namun demikian, ketika Teresia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, ia berubah. Ia banyak membaca buku-buku novel dan kisah-kisah roman picisan, hingga kehidupan religius sempat ia lupakan. Ia lebih banyak memikirkan cara merias serta mendandani dirinya agar tampak cantik. Tetapi setelah ia sembuh dari suatu penyakit parah, Teresia membaca sebuah buku tentang Santo Hieronymus yang sangat hebat. Pada saat itu juga, ia bertekad untuk mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Ia memutuskan, ia ingin menjadi seorang biarawati. Ayahnya sangat menentang keinginannya untuk masuk biara. Sehingga ketika ia sudah berusia 17 tahun, Teresia diam-diam meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun dan memasuki sebuah biara karmel. Melihat keteguhan putrinya, ayah dan keluarganya pun akhirnya menyetujui pilihan hidupnya. Segera setelah mengucapkan kaulnya, Teresia menjadi sakit parah dan kondisinya diperparah oleh bantuan medis yang diterimanya sangat tidak memadai. Dia tidak pernah sepenuhnya pulih dari kesehatannya. Suatu hari di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam bahwa betapa selama ini ia tidak mampu mencintai Tuhan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Sejak itu ia mulai hidup hanya bagi Yesus saja, tidak peduli betapapun besarnya pengorbanan yang harus dilakukannya. Sebagai balas atas cintanya, Kristus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengarnya berbicara kepadanya. Teresia mulai menerima berbagai penglihatan. Penglihatan yang diterimanya kemudian diteliti oleh pembesar Ordo Dominican dan Syarikat Yesus, termasuk Santo Francis Borgia, juga ikut meneliti penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Teresia ini. Mereka semua kemudian sepakat dan memaklumkan bahwa penglihatan yang diterima oleh Suster Karmel Teresia adalah benar dan kudus. Teresia merasa biaranya terlalu longgar peraturannya dan jauh dari kehidupan rohani yang dicita-citakannya. Karena itu, ia kemudian memelopori gerakan pembaharuan dalam biara Karmel. Hal ini tidak mudah. Banyak biarawan yang sudah terbiasa hidup santai, tidak berdisiplin, dan melupakan cara hidup asketis saat menentang gerakan pembaharuannya. Tuhan kemudian mempertemukan Suster Teresia dengan seorang biarawan Karmel yang kudus, yaitu Santo Yohanes dari Salib, yang juga memiliki semangat pembaharuan bagi Ordo Karmelit. Bersama-sama mereka berjuang memperbarui kembali semangat spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci, dalam doa, serta menjalankan puasa, dan berpantang yang sangat ketat. Mereka mendirikan biara-biara Karmelit yang baru. Biara-biara tersebut dipenuhi oleh para biarawati yang rindu untuk hidup kudus. Mereka banyak berkorban untuk Yesus. Teresia sendiri memberi teladan kepada mereka. Ia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas-tugas biara. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus serta gerejanya. Ia bapak pada tahun 1582 dan dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius XV pada tahun 1622. Ia digelari dokter gereja oleh Paus Paulus VI pada tahun 1970. Ibu bapak dan sahabat-sahabat oase rohani katolik yang terkasih, kita akan berhenti sebentar dan nanti kita akan memasuki sesi kedua. Kita ingin merenungkan bacaan-bacaan dan firman Tuhan yang kita terima hari ini. Hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu bapak dan saudara-saudara oase rohani katolik yang terkasih, semoga kita masih bahagia, kita tetap bisa menjalankan rutinitas sehari-hari, jaga kesehatan, jaga jarak agar pandemi ini segera berakhir. Kita tetap bahagia, meskipun kita lewat media seperti ini, tidak mengurangi kebahagiaan kita sebagai umat Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara oase rohani yang katolik yang terkasih. Banyak orang mendengar kata kekudusan itu menjadi ciut hati atau kedir dalam bahasa Jawanya. Apalagi kalau dalam percakapan sehari-hari, kata kudus dan suci sering dihubungkan dengan konotasi yang negatif. Misalkan pernah terlontar dari mulut kita. Ah, kamu jangan sok suci. Padahal kekudusan dan kesempurnaan di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang indah, yang seharusnya diinginkan oleh semua orang. Karena itulah sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Dalam hal ini, janganlah kita berpikir bahwa kekudusan adalah sesuatu yang terlalu tinggi, yang tidak dapat kita rai. Santa Teresia mengingatkan bahwa kekudusan berawal dari hal-hal yang kecil dan sederhana yang dilakukan dengan motif kasih yang besar kepada Tuhan. Karena perbuatan kasih adalah jalan utama yang memimpin kita kepada Tuhan. Contohnya, kita bisa bangun pagi lebih awal 10 menit untuk berdoa sebentar. Kita dapat menyapa anggota keluarga kita satu sama lain, tetangga, pak sapam dengan tersenyum, atau kita saling bantu membuang sampah pada tempatnya di rumah atau di tempat kerja, atau merapikan tempat tindur sendiri, atau membantu orang tua membersihkan piring dan lain sebagainya. Singkatnya, dalam kejaharian kita, kita menyadari akan kehadiran Tuhan sehingga kita senantiasa berusaha untuk menyenangkan hatinya dengan setiap perkataan dan perbuatan kita. Dimulai dari hal-hal kecil inilah, kemudian kita dibentuk oleh Kristus untuk menjadi semakin serupa dengannya, yaitu mengikuti kerendahan hatinya dengan memikul salib kita sehari-hari supaya kita dapat turut serta dalam kemuliaannya. Bacaan pertama hari ini dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Ephesus. Kota Ephesus, kota ini adalah pusat keagamaan dan perdagangan yang kaya dan penting di pesisir barat Asia Kecil, hampir tepatnya di seberang pulau Samos. Ephesus didirikan di lereng-lereng atau di kaki beberapa gunung, terutama gunung Pion dan gunung Koresos. Kota Pelabuhan ini dilalui oleh rute perdagangan utama dari Roma ke daerah timur. Karena terletak dekat muara Sungai Kester, kota itu berada di persimpangan rute-rute perdagangan darat di Asia Kecil. Ada jalan-jalan yang menghubungkan Ephesus dengan kota-kota utama di distrik Asia. Surat Paulus yang ditulis ini kepada umat Ephesus ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Dan ketika Paulus menuliskan surat ini, ada hal yang mendorongnya oleh karena keadaan masyarakat Ephesus pada waktu itu masih melakukan penyembahan terhadap Dewa Yunani. Dewa yang mereka sembah pada saat itu adalah yang mereka sebut dengan Dewi Artemis. Mereka memahami dan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah Dewi Kesuburan. Selain itu, juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada Kaisar. Melihat keadaan ini, tergeraklah di Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada umat di Ephesus. Surat Rasul Paulus kepada umat di Ephesus secara keseluruhan berisikan nasihat, perintah, dan himboan untuk hidup dalam Kristus. Dan dalam perikup hari ini, Paulus menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di surga maupun yang di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Surat ini juga merupakan seruan kepada umat Allah supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Tuhan itu mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Sebagai orang beriman, kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya bahwa orang-orang yang hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Senantiasa mendengarkan dan melaksanakan firman-firman atau sabda Allah yang antara lain sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Kita semua dipanggil untuk hidup dan bertindak sedemikian rupa sehingga semakin dikasih oleh Allah dan sesama manusia dimanapun dan kapanpun. Jika cara hidup dan cara bertindak dan perilaku kita baik bermoral dan berbudi pekerti luhur, maka dengan demikian kita memuliakan dan menghormati orang tua dan nenek moyang kita. Dalam peribahasa Jawa ada satu kalimat mikul duur mendem jeruh. Demikian peribahasa itu. Coba kita lihat arti dari peribahasa itu. Marilah kita kubur dalam-dalam apa yang baik dan kita angkat setinggi-tingginya apa yang baik. Artinya bahwa kita diajak untuk meninggalkan aneka macam yang tidak baik dan kita hayati dengan sepenuh hati aneka tindakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jika ada cara hidup atau cara bertindak orang tua atau nenek moyang kita hendaknya tidak ditiru melainkan ditinggalkan. Sebaliknya, cara hidup dan cara bertindak mereka yang baik kita tiru dan berdalam serta perluas dalam kehidupan kita saat ini sesuai dengan perkembangan zaman. Jika kita sungguh baik bermoral dan berbudi pekerti luhur kiranya kita juga terbuka terhadap aneka macam kemungkinan dan kesempatan untuk semakin memperdalam dan memperluas apa yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, hendaknya kita peka terhadap tanda-tanda zaman dan menanggapinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu Bapak dan rekan-rekan muda wasserohani katolik yang terkasih, kalau kita membandingkan bacaan pertama dengan bacaan Injil, kita akan melihat pertentangan yang sangat kentara sekali. Dalam bacaan pertama, Paulus menegukan umat jemaat yang berada di Ephesus dengan kata-kata penghiburan. Kasih karunia dan damai sejatera menyertai kamu. Dari semula kita ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam dia, kita berulih penembusan yaitu pengampunan dosa. Jemaat di Ephesus ditempatkan oleh Paulus sebagai milik Allah yang dipelihara untuk sampai pada keabadian atau kekekalan. Tetapi dalam Injil, Yesus tampil dengan garang. Ia mengecam orang-orang farisi dan alih-alih taurat dengan kata-kata yang keras. Ini bahkan menyakitkan. Celakalah kamu. Kata-kata ini tidak hanya bernada mengecam, namun juga ada nada mengutuk. Yesus bersikap tegas terhadap kesalahan. Ia tidak mau berkompromi dengan si jahat. Ia mengusir dan mengutuk. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah ditegur oleh seseorang. Misalkan oleh ibu atau ayah kita, oleh atasan kita. Namun terkadang, acapkali, walaupun menyadari teguran tersebut, sikap egoisme kita lebih kuat pada saat seperti itu. Kita tidak mengindahkan teguran mereka. Malah, terkadang kita jujur sama diri sendiri, kita membenci mereka, menganggap kitalah yang benar, tanpa mencari tahu kenapa saya ditegur. Ada apa dengan saya sehingga ditegur. Baru setelah itu, kita menyadari dan merubah diri. Pada zaman Yesus, orang-orang parisi dan ahli-ahli taruhat merupakan orang-orang paling terpelajar di antara masyarakat pada waktu itu. Pengetahuan yang mereka miliki membuat mereka sombong dan selalu merasa benar. Mereka menuntut semua orang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang mereka tetapkan. Tetapi mencari lubang supaya mereka sendiri tidak perlu mengikuti peraturan itu untuk kepentingan diri sendiri. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk bersikap hati-hati terhadap orang-orang pandai yang memiliki sifat seperti orang-orang parisi dan ahli-ahli taurat. sikap hidup mereka tidak benar dan tidak tulus. Tuhan Yesus mengecam mereka karena mereka mempergunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk menindas orang lain. Padahal mereka sendiri tidak mematuhi peraturan Tuhan yang telah mereka ketahui di luar kepala mereka. Pengetahuan memang bisa menjadi berkat tetapi juga bisa menjadi kutuk kalau dipergunakan secara tidak benar. jika saat ini dari antara kita dianugrahi kepandian otak yang cemerlang bagat yang menonjol kepandian ingatlah bahwa semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Semua adalah anugrah Tuhan semata. Maka tetap perlu bersikap rendah hati hal itu perlu dipergunakan dengan bijaksana dan juga dibagikan benar kepada sesama kita. Dan sebaliknya jika kita tidak tahu kita perlu rendah hati mau bertanya kepada orang yang lebih tahu dan siap menerima masukan. Sebaliknya juga jika kita jatuh dalam dosa karena kelemahan kita sebagai manusia janganlah kita selalu berputus asa. Santa Teresia dari Avila memberikan nasihat kepada kita. If you do something wrong don't punish your self-science artinya jika kamu melakukan sesuatu yang salah janganlah menghakimi atau menyalahkan diri sendiri. Percayalah Tuhan akan membantu kita untuk mengatasi kelemahan kita dan membentuk hidup kita sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu rekan-rekan dan saudara-saudara wasorohan katolik yang terkasih atas dasar egoisme dan kecenderungan manusiawi yang tak bersedia dianggap bersalah meskipun faktanya demikian. Kita pun kadang bertindak terlalu gegabah dan bermegah dalam kesalahan dan kedosaan. Orang-orang parisi dan alih taurat yang mengklaim sebagai pemilik kebenaran bertindak egois dan membabi buta. Mereka membuang jauh-jauh kerendahan hati dan kebesaran hati. Kita jujur sama diri sendiri kita pun kerap tergoda menjadi followers orang-orang parisi dan ahli-ahli taurat. Ketika ada di posisi bersalah kita berusaha menyerang orang dengan sangat penuh. Coba kita tengok ke dalam diri kita dalam hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari kerap terjadi dalam relasi antara kita satu dengan yang lain. Bukannya malah kita mengakui dengan rendah hati dan berusaha memperbaikinya kita berusaha mati-matian membela diri bahkan menyerang balik orang yang menguak kebenaran. Dengan membuang jauh rasa bersalah kita kerap mencari kesalahan-salahan orang lain dan mengumumkannya secara lebih heboh untuk menutupi kesalahan kita. Coba lihat ke dalam diri kita pernahkah kita seperti itu? Bapak Ibu rekan-rekan muda dan saudara-saudara wasorohani katolik yang terkasih inti hidup orang beriman kristiani sesungguhnya adalah belas kasih. Kehadiran kita sebagai umat Allah di tengah masyarakat apalagi situasi pandemi seperti ini belas kasih itulah yang membawa kita hidup di tengah masyarakat. Kita ini adalah agen-agen perdamaian dan kebaikan yang bawa perubahan melalui usaha dan upaya perwujudan iman kita akan Yesus Kristus di tengah masyarakat. Jikalau kehadiran kita justru mendatangkan perselisian dan pertentangan apa bedanya kita dengan orang-orang farisi dan ahli tarwat yang dikecam Yesus? Kita akan menjadi batu sandungan dan pembawa celaka bagi masyarakat kita. Alhasil akhirnya justru cap negatif disematkan pada diri kita. Ibu Bapak rekan-rekan muda dan sahabat-sahabat oase rohani yang oase rohani katolik yang terkasih. Tuhan sudah memberikan kita kelimpahan berkat yang sangat banyak. Jika hari ini kita punya rumah kita masih bisa makan kita masih bisa pakai baju dan saat ini kita masih mempunyai tetangga yang kanan-kiri masih hidup dengan baik. artinya bahwa Tuhan mencukupi berkat bagi kita. Belas kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah belas kasih yang juga kita bagikan kepada sesama. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk hidup dalam kebudusan memulai dari halal yang kecil dan tidak melihat sesuatu yang lebih besar. Lakukan halal yang kecil dari rumah dan tebarkan senantiasa sukacita di dalam lingkungan kita. Semoga di tengah pandemi seperti ini belas kasih ini menjadi satu acuan satu jalan bagi kita untuk bisa merubah dunia dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita. ibu bapak dan saudara-saudara wasirwani katolik yang terkasih sebelum kita mengakhiri renungan kita hari ini marilah kita berdoa kita satukan diri dalam doa dan sekali lagi kita ingin mensyukuri rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita kesehatan yang boleh kita terima hari ini kita bisa berjumpa walaupun meski dengan media marilah kita berdoa Bapak Surgawi Allah yang Maha Kuasa dikau mengutus Santa Teresa dari Afila sebagai seorang sakit tangguh dalam gereja yang menunjukkan jalan menuju kesempurnaan semoga berkat bimbingan roh kudusmu kami dapat terus belajar dari pengalaman spiritualnya yang luhur dan biarlah rohmu itu mengubarkan dalam hati kami suatu kerinduan akan kekudusan yang sejati Amin mari kita mohon berkat dari Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga Tuhan melindungi kita memberkati segala karya dan pelayanan kita dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati saudari-saudaraku umat katolik keuskupan Agung Jakarta yang terkasih kita semua tahu dan mengalami bahwa kita masyarakat kita bangsa kita bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prehatin bahkan cemas karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan meskipun meskipun demikian saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik untuk tidak cemas berlebihan seperti anjuran para pemimpin bangsa kita kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini bagi kita ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi yang sakit disembuhkan mari kita doakan para pemimpin bangsa tenaga kesehatan dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman persaudaraan dan bela rasa keuskupan agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis khususnya di dalam rangka peribadatan semoga Allah yang maha kasih menjaga dan melindungi kita semua saudari-saudara umat keuskupan agung Jakarta salam damai kasih Kristus saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di keuskupan agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona pertama sebelum perayaan ekaristi satu jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka dua bersihkan lah kursi dan tempat berlutut meja altar mik buku dengan desinfektan tiga bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit bernafasan batuk pilok sakit tenggorokan serta mereka yang merasa dapat menularkan tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter empat sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celsius ke atas diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter 5 tidak disediakan air suci di depan gereja 6 mendiakan kotak kolektor di depan gereja 7 apabila dimungkinkan silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja selanjutnya perayaan ekaristi 1 umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan ekaristi di gereja bagi yang sedang menderita demam atau sakit penafasan batuk pilok sakit tenggorokan dan mereka yang merasa dapat menularkan diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan ekaristi hari minggu melalui media online 2 umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernacle 3 ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin antara lain dengan ordinarium tidak dinyanyikan lagu-lagu cukup pembuka persembahan dan penutup uang kolekter dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada peralakan persembahan salam damai ditiadakan penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja dan berkat anak ditiadakan selanjutnya aktivitas pastoral pertama rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda kedua pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda ketiga paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera keempat saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat kusupan agung Jakarta untuk berbera rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri selanjutnya sakramen pengampunan dosa mengacu pada ketentuan kanon 1961 ayat 1.2 Bapak Uskup Ignatius Kadinal Soeharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa prapaskah ini namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan kanon 962 terpenuhi ada penyelesaian atas semua dosa sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya karena itu sebelum absolusi umum diberikan hendaknya para peninten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi selanjutnya ada catatan khusus pertama petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru yang kedua silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing saudara-saudari terkasih marilah hidup sehat dan bersih kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu Tuhan memberkati masuklah pintu gerbang Allah hormati ujilah namanya karena Allah kita baik selamanya datang pada Tuhan dengan bernyahanyi tiup dengan merdu bunyi sangkap kalah bersorak baginya hai seluruh bumi berbaktilah dengan sukarihiyah masuklah pintu gerbang Allah hormati pujilah namanya karena Allah kita baik selamanya bangunlah betangnya di hutan rimba tanam pohon pohon daunnya mereka ada pada Tuhan bernyanyi gembira sadarilah Tuhan itu Allah masuk masuklah pintu gerbang Allah hormati pujilah namanya karena Allah kita baik selamanya cemara menjulang tinggi pohonnya dan telap patah gugurlah daunnya cinta kasih Tuhan kekal selamanya setianya tetap selamanya masuklah pintu gerbang Allah hormati pujilah namanya karena Allah kita baik selamanya selamanya Kami menyanyi lagunya asli La la la, la 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 Sambil membawa sembahan kami Kami menyanyi lagunya asli La la la, la 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 Sambil membawa sembahan kami Mari kita sembahkan Kedepan atas suci Semua karya bakti dan abdi Karunia kasih ilahi Kasih abadi Mari kita alungkan Di olah dan serunai Sambil bernyanyi Alleluia Sambil bernyanyi Alleluia Beri Alleluia Terima lah ya Terima lah ya Bagi kreasi Kami Terima lah Menson Betul Ya gimana Jangan lalsih Beri Menteri Terima lah ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton